Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan Selamat Tahun Baru Islam Satu Maharam 1.444 Hijriyah kepada seluruh umat Islam di tanah air. Pada Tahun Baru Hijriyah ini, hendaknya kita melakukan hijrah, perpindahan dari keadaan yang ada sekarang kepada keadaan yang lebih baik, baik secara pribadi, kelompok, maupun sebagai bangsa. Karena hijrah tidak hanya diartikan sebagai pindah dari situ tempat ke tempat yang lain, melainkan hijrah adalah melakukan perubahan secara menyeluruh dari keadaan yang kurang baik, menjadi baik, dan bahkan menjadi lebih baik lagi. Saya menghimbau kepada seluruh umat Islam Indonesia agar mengisi perayaan tahun baru ini dengan tekat yang kuat serta doa kehadir Allah SWT agar kita bangsa Indonesia dapat mengatasi berbagai tantangan, baik yang menyangkut pandemi COVID-19 beserta seluruh dampaknya krisis energi, krisis pangan, serta tantangan lainnya. Sehingga kita menjadi bangsa yang lebih kuat dan maju. Di tahun yang baru ini juga, kita harus mampu untuk lebih memperkuat keutuhan dan kesatuan bangsa sebagai model utama untuk kelanjutan pembangunan nasional melalui penguatan hukumah Islamia, hukumah Watania, dan hukumah Insania. Selamat Tahun Baru Islam 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menghayati makna Tahun Baru Islam ini dengan senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan memperbanyak kontribusi positif umat Islam bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahu'l-Muafiq ila aqabittariq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.